Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menekankan krisis kesehatan harus dijadikan momentum untuk mereformasi sektor kesehatan Indonesia. Perjuangan untuk menyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi. Kepada tokoh, masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para AS, Jokowi, para benar-benar kita mengubah lebih banyak petugas di rumah sakit.